106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dan balik lagi di Mara Sore hari ini tentunya di Talk Active Mara Channel. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, dan tentunya like. Masih bareng sama Kang Fikri dari mikrofon.id. Kang Fikri, ini menarik nih ya. Kalau tadi saya sempat singgung sedikit di masa usia 2010-2022. Ini dimana sempat ada di era konvensional kemudian beralih ke digital. Karena ada beberapa orang yang bilang, Nah udah digital mah ngeris di tahun 2000, wah menurut ngeris di 2000 genep, 2000 opat. Berita, informasi semua, versi digital sudah ada. Tapi ada yang bilang, enggak digital itu mulai 2010, enggak 2013 kok. Nah itu. Padahal enggak sih, saya ingat banget Twitter itu kalau enggak salah ya. Habisi salah ya Kang. 2009-an ya. Nah itu kan artinya informasi sudah muncul. Tapi di 2010-2013 itu koran-koran itu masih berseliwuran kok. Masih ada di pinggir jalan, masih ada koran dijual. Bahkan sampai sekarang masih ada. Nah itu peminatnya kan pasti masih ada. Walaupun sudah menurun. Makin ke sini makin menurun. Nah untuk Kang Fikri sendiri, mulai sadar kapan sih waktu yang mulai berasa ini nih tepat banget pindah dari konvensional ini ke digital? Kalau pertanyaan itu sih, di jawabnya sebenarnya saya pengen sampai pensiun juga dipikiran rakyat ya. Di koran ya, surat kabar ya. Tapi ada tantangan lain gitu yang bikin, kayaknya karena dari segi space ya, ruangan kan enggak terbatas ya digital itu. Dia, kalau koran kan kita terbatas sama ruang-ruang yang ada di satu halaman. Tapi kalau di digital itu sampai bikin galeri foto, video, embed, YouTube, Instagram bisa masuk di situ. Tapi kalau soal betah, enggak betah, oh betah banget sebenarnya. Dan sekarang juga pikiran rakyat masih survive. Jadi yang membedakan, aku sih masih optimis ya ke depan bahwa ini mungkin sisi klusnya bisa membaik lagi ya. Untuk cetak asal, memang lagi diperjuangin teman-teman pikiran rakyat sekarang. Karena kualitasnya ini benar-benar terus dijaga, makin baik gitu. Masih dijaga kan sekarang. Di era post-truth dan lebihnya itu. Sekarang kan seliweran di digital juga, itu benar tuh berita teh, hoax atau enggak gitu. Iya, betul. Maka aku sih masih, kalau saya masih lihat bahwa suatu saat semua juga akan kembali lagi. Akan kembali lagi? Media-media yang tengah-mah. Dan mungkin semua kembali lagi ke koran. Karena saking rumitnya untuk membaca mana hoax, mana bukan. Betul, betul. Dan koran itu bentuk ukurannya aja sampai dirubah gitu. Yang ukuran normal, mungkin bicara kolom ada, saya enggak tahu ya lupa. Mungkin ada 10 atau 12 kolom tuh. Kok sekarang jadi diperkecil? Ukuran lebarnya juga diperkecil gitu. Apakah itu memang memudahkan orang zaman sekarang karena tangannya cuma segede gini enaknya gitu. Atau dulu kan kudu kio gitu, terus ada sesuatu lah. Di balik kita buka koran itu, eh keren. Kalau saya sih dulu gitu, kalau pergi kemana gitu baca koran itu, asang ispang, he 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 he, padahal mungkin baca berita, iklan. Iya enggak sih? Iklan mobil. Padahal, wow. Iklan baris. Kenapa kok menurut Kang Fikri ini, kenapa kok koran itu sampai ukuran itu dikecilin segala macem? Kayaknya lebih ke compact ya, lebih handy, lebih ramah. Simpel. Simpel deh, kalau misalkan ngabaduk batur kan gede bisa. Oke, ngabaduk batur. Dan itu balik lagi ada ke hasil riset juga bahwa pengguna apa, pembaca sebuah media itu dilihat dari transportasinya. Jadi ketika orang-orang disana ada kereta, rel, MRT, orang bisa lebih handy gitu baca buku. Oke. Tapi kalau misalkan kayak Bandung dengan transportasi masalnya motor sendiri dan motor mobil sendiri, fokusnya nyetir helak. Iya, iya. Itu lantir lagi. Makanya mungkin katanya beberapa radio, podcast juga lebih nyaman buat pengendara mobil gitu katanya. Betul banget yang kudu macak koran berhijang gitu. Kudu naik motor, iya oke. Pernah ngerasa enggak kalau misalnya media digital ini sebagai kompetitor pada saat itu? Enggak, karena di pikiran rakyat juga kan ada divisinya khusus. Oke, jadi masih tetap dua ini berjalan bersamaan. Iya, dan yang saya rasakan si Hedy Redaksi juga kan, di kita juga pasti akan, apalagi harian ya, punya tema khusus, punya beberapa fokus isu yang makin ke depan makin lebih baik gitu. Kita banyak belajar gitu ya, gimana cara bikin satu tema, satu liputan khusus yang mungkin enggak ada di media lain. Oke. Dan termasuk juga di online. Ada enggak sih, koran di era dulu, kemudian di masa digital ini terus dia mencoba beralih ke digital juga. Koran itu payu, si digital ini juga enggak bisa bertahan. Akhirnya dua-duanya ini drop dan bangkrut. Ada enggak sih? Oh enggak tahu. Enggak tahu atau enggak mau disampaikan, enggak mau disebut? Enggak juga enggak. Dapur orang lah dengan. Oh udah pura orang, enggak enak juga ya. Maka emang, mikrofon.id gue berjalan. Asik. Aduh, sampai ke... Tapi sebenarnya ada mungkin ya. Mungkin ya, tapi kenceng emang bisnis di... Kan apalagi ya media tuh banyak banget. Oh iya, betul. Makanya. Dan saya masih ingat karena saya bilang tadi, saya ngerasakan betul perpindahan dari surat kabar, media cetak ke digital gitu. Ngerasain, gimana wawancara dulu pakai block note, ke recorder. Terus pada akhirnya saking canggihnya orang yang ketik cepat di Blackberry. Dan semuanya lengkap. Pada saat itu kebayang enggak ngejar orang ngomong, tapi diketik terus dilihat. Dan kecil banget Blackberry. Baturnya. Saya pernah lihat itu. Kenceng dan itu keren. Dan akhirnya sekarang semua direkam dan ada sih beberapa yang recorder bisa langsung... Langsung ketik. Meskipun ada beberapa masih ada kesalahan katanya karena di Google-nya. Betul, betul, betul. Jadi emang berubah banget, tapi kayaknya ke depan soal konten balik lagi. Ini balik lagi soal konten. Gimana kualitas kontennya ini bisa dilirik orang bahwa... Dan akhirnya orang membranding bahwa, oh si media ini layak gitu untuk panjang umur. Oke. Akhirnya seorang Kang Fikri keluar dari pikiran rakyat. Padahal udah nyaman, gaji udah besar, kursi sudah seperti bos pada saat itu. Kendaraan sudah diberikan dari pikiran rakyat ya. Transportasi dimudahkan. Pikiran rakyat kepegadaian. Nah itu dari semua itu sampai akhirnya, ya udah deh gue pengen buka media sendiri. Terus kenapa sih kok berani-beraninya bikin media digital itu sendiri. Padahal bicara media digital sendiri untuk sesuatu itu, ini kan ada juga media sosial lain. Taruh lagi nih, mohon maaf kalau saya salah nih ya. Pikiran rakyat, bikin web sendiri. Bikin media digital sendiri. Kemudian, tapi ikut juga di Instagram. Ikut juga ada di Twitternya, ada di Facebooknya semua. Terus mikrofon ID sekarang bikin begitu. Kenapa kok berani-beraninya bikin, sementara bersaing sama yang sudah besar. Gimana sih? Karena asik aja, karena terakhir itu di halaman Hasanah itu kan. Gimana-gimana pas liputan itu hanya berkomunitas. Teman-teman musisi, teman-teman seniman gitu. Dan akhirnya, dan proses kekaryaan mereka kan terus bergulir ya. Tiap hari, tiap minggu ada acara meskipun pandemi kemarin terbatas. Tapi yang ngeliat, wah asik banget ini rame, ada acara terus, pameran. Dan akhirnya, ini mah kayaknya di media sendiri. Karena gak akan cukup waktu itu, ada Bandung Artman ya. Nanti juga Agustus ada ya. Akan ada lagi? Itu tuh gak akan ketampung dalam satu media. Makanya mudah-mudahan sih bisa kekejaran sama media digital. Jadi untuk seorang jurnalis, hasil tulisan itu adalah satu karya juga kan? Kurang lebih seperti itu kan? Oke, apa sih yang mempermudah dan apa yang membuat sulit saat meng-convert dari konvensional ke digital? Soal ruang ya. Soal ruang pasti lebih luas, lebih enak. Di digital juga kemudahan sharing ya. Tinggal lempar link, tinggal di-repost, di-repost ya di beberapa media sosial. Sementara kalau di koran kan, ya harus di-foto. Kan dulu misalkan ada dana semer, udah tayang dong, coba dong liat. Dilihatin kan paling di-foto. Misalkan dulu pada akhirnya ada e-paper ya. Bisa dikirim e-papernya. Tapi kalau link itu kan, ya beberapa kan ada pembaca yang enaknya di handphone, di iPad. Pada akhirnya butuh. Dan ketika mereka suka ya, mereka bakal di-share dengan mudah gitu. Tinggal copy link terus dibagiin aja. Oke. Sebelum saya membaca WhatsApp yang udah masuk nih teman Mara. Yang pasti saya ingin tanya juga soal berita yang mungkin ini selalu jadi pertanyaan banyak orang. Karena bukan hanya di media konvensional, di digital ini. Berita hoax ini kan mudah sekali didapat. Untuk seorang Kang Fikri sebagai jurnalis di digital. Ini tiba-tiba ada berita. Kadang-kadang kan seorang jurnalisnya, wah Pak cepet-cepet nih. Masih berita, pekegu cepet. Karena sempat ada di kompas, di detik. Ada satu lagi di mana itu. Ada wartawannya yang akhirnya kena teguran. Karena dia ingin cepet-cepet naik gitu ya. Beritanya naik. Sementara dia sebelum naik kan dia lapor dulu yang matasan. Ini ada berita nih, oke. Lapor, layak gak? Layak. Cek dulu apa. Naik nih. Ternyata salah beritanya. Dan gak begitu. Teguran dari bos besarnya lagi. Wah ini gak boleh begini lah. Cara menghindari seorang jurnalis untuk bisa mendapatkan berita-berita yang mungkin ini gak bener nih atau apa. Gimana tuh caranya? Lalu makanya sistem redaksi menurutku yang di Koran Cetak itu udah paling ideal ya. Jadi jurnalis masuk ke redaktur, redaktur balik ke redaktur pelaksanaan untuk dilihat. Si lapisannya banyak, layarnya banyak. Nanti masuk ke bahasa, dilihat ke etika dan tata bahasanya. Ya. Balik ke redaktur untuk dilihat ke ini. Dan akhirnya diverifikasi gitu. Akhirnya bisa masuk gitu loh. Nah sekarang itu beberapa shortcut ya. Memangkas tahapan itu. Kemudian dari jurnalis masuk ke redaktur, kemudian tayang. Ya triknya, tipisnya sih double check ya. Triple check gitu. Triple check. Dari hasil tulisan sendiri dicek ulang gitu. Dipastikan bahwa itu benar. Oke. Aktual. Mau tidak mau harus begitu. Ini ada WhatsApp yang udah masuk. Ada satu, dua. Saya akan bacakan yang pertama dulu. Nanti yang kedua setelah sesuatu. Tapi yang pertama nih, dari Pak Basir di Panjilikan. Kang mau tanya, kenapa ada beberapa media yang suka nulis judulnya tuh suka berlebihan alias lebay. Padahal isinya nggak segitunya. Apa emang ada standarnya seperti itu atau gimana? Seharusnya, ya di, kan ada kode etik. Ya. Ya kode etik. Dan untuk khusus digital ada padaman media cyber sebenarnya. Ada beberapa batasan-batasan yang sebenarnya seharusnya diterapkan ya di beberapa media. Tapi balik lagi, aku juga nggak mau ngurusin dapur orang ya. Kenapa akhirnya bikin mikrofon media kita pengen tetap ngejaga kualitas konten ini. Bikin nyaman pembaca aja. Jadi bikin nyaman itu pada akhirnya juga pengennya bikin puas. Mudah-mudahan ya. Nggak masuk ketika, lah judulnya apa kok ini dibawahnya apa. Iya. Nggak ada ya gitu. Iya, dan banyak sekali yang begitu. Dan selain banyak, tapi dilihat dari analisisnya ya. Mayoritas warga Indonesia pembaca. Seneng bang. Seneng ya gitu. Jadi nggak bisa. Jadi si clickbait itu ya. Misalnya juga aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa nyalahin bahwa. Iya, iya. Balik lagi ya ke kitanya ya. Mau nggak mau sih ya. Tapi itu kan jadi satu poin juga untuk si jurnalis, untuk medianya juga. Kan jadi sesuatu kan. Pasti ada plus minusnya lah. Nah teman marah jangan kemana-mana karena nanti ada satu pertanyaan lagi yang tadi udah nanya di 0811 244 1067. Tapi kalau misalnya kamu juga pengen tanya-tanya, silahkan langsung. Karena Kang Fikri sebagai jurnalis yang sudah berpengalaman di konvensional dan digital, boleh nanya apapun. Jangan kemana. Kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi di Mara sore hari ini. Masih bersama Kang Fikri dan tentunya di Mara channel di Talk Active sore hari ini. Bersama Kang Fikri dari microphone, eh sorry, microphone katanya. Microphone.id. Luar biasa ini. Dari obrolan of air ini agak-agak menyenangkan ya. Bahasa-bahasanya miring-miring gitu. Itu seru sekali. Dari yang salah ketik ke arah. Topi ya miring. Topi miring. Oke. Ini ada WhatsApp yang masuk lagi. Dari Tommy di Marga Hayu. Kang Fikri dari microphone ID nih katanya. Kalau di Indonesia atau yang di Bandung lah ya. Ini kan ada divisi investigasi kasus. Nah itu yang kayak gitu tuh di media ada gak sih? Terus saya sering lihat di luar negeri ada yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu ada atau enggak? Maaf ya. Jadi pengen tahu nih. Banyak dan seharusnya hampir semua media ya. Di apa investigasi itu. Karena satu isu, satu masalah kan gak bisa cuma muncul permukaan antara oke mesin parkir terkendala. Kita nanya ke pemerintah kota terus dijauh sama dari pakar. Udah beres. Kan gak akan berhenti di situ gitu. Banyak sisi lain yang mungkin kita cakap ah bener ternyata si pemerintah itu. Kita dalemin kemana cari tahu. Dan kayaknya hampir semua di olahraga juga banyak yang harus di investigasi. Politik apalagi ekonomi. Banyak banget yang kayak... Hiburan dan ghibah-ghibah begitu ada juga berarti. Lambaitura itu dengan katanya handphonenya di mana-mana gitu. Melebihi CCTV di sub di kota Bandung gitu. Itu investigasi sama? Bisa dikatakan seperti itu? Gak tau masih gak ikut-ikut. Kenapa? Takut salah atau gimana nih? Dapur orang. Oh dapur orang. Oke kalau dapur sendiri. Apa sih kedepannya yang akan dijalankan oleh mikrofon.id? Insya Allah akan banyak acara mungkin. Aduh susah di Bandung. Satu akan banyak acara. Tapi yang paling dekat ini, yang pasti kita bakal mengulas banyak banget acara. Yang terdekat sih Banu Artman ya. Tadi juga ada acara pameran di Ruang Dini, kemarin garari Hegarmana. Ada banyak banget acara di Bandung. Yang semua seni, seni rupa gitu ya. Yang bisa diliput dan bisa dibagikan ke pembaca. Dan yang musik belum yang rilis album. Banyak banget dan ini menyenangkan. Oke dan mungkin nanti Titans bisa diliput dan diinformasikan juga di mikrofon.id mungkin? Ada tadi syaratnya. Aduh. Narasinya di lengkap. Oh narasi. Yang kuat, yang keren makanya. Karena biar itu yang bisa ngebantu kami. Urusan itu mah gratis ya pemuatan. Cuma bantu kami, aduh narasinya yang keren dong. Iya. Informasinya yang baik gitu. Yang pesannya bisa bermanfaat atau gimana? Ya misalkan musik, dia rilis musik apa? Apa? Musisi pop gitu dia rilis ketika ada cinta atau drama atau patah hati. Ada sisi lain gak sih yang jangan sampai ini mah kayak langgu lama. Biasa pisang itu jangan. Nah itu yang dibutuhkan kita. Oke. Beda lah ya dari yang lain. Ya biar rasanya juga beda. Oke. Ngomong-ngomong, mikrofon ID itu berdirinya sejak kapan? Wah, 2020-an lah. 2020-an? Ya, 2020. Berarti pada saat awal pandemi mungkin? Iya benar. Oke. Pertengahan 2020? Alah. Kalau gak salah. Oke baru berjalan dua tahun ini ya? Dua tahun. Luar biasa. Sekali lagi selamat mudah-mudahan nih. Mikrofon.id ini bisa membawa satu pencerahan untuk masyarakat. Amin. Informasi yang disampaikan juga pastinya bisa bermanfaat dan bisa jadi sesuatu lah. Jangan sampai berita-berita yang seperti, mohon maaf. Berita-berita yang menurut saya gak penting nih. Cuma ngomongin sesuatu yang aduh ini naun sih gitu. Ini apa sih? Biar aja media-media yang lain ya. Iya. Oke. Kalau bicara dua tahun sudah pernah ada event besar yang dilakukan mikrofon ID. Misalnya, oke ada launching mikrofon.id. Belum, karena pandemi ini mungkin bongkar pasang. Artinya sekarang sudah mulai bebas, akan dong? Kayaknya, menuju kejayaan. Asik. Mungkin nanti tahun depan namanya makrofon karena makin besar. Karena ini masih kecil jadi mikro. Oke, Kang Fikri sekali lagi terima kasih waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum pulang saya ingin ngasih beberapa kuis untuk seorang jurnalis yang ada di depan saya yang sudah bisa dibilang. Menurut saya ini jurnalis senior ini. Jangan. Oh, jangan-jangan. Oke, oke lah. Baik. Pilih salah satu, kemudian kasih tau alasannya ke saya. Dan jawabannya harus cepat. Oke? Ini trivia menarik lah. Lima menit juga cepat lah. Asik. Biasanya dua menit ya. Kang Fikri, koran atau majalah? Koran. Kenapa? Saya mikir rakyat lebih banyak ini kali ya memori ya. Oke, karena dulu pernah kerja di koran. Kerja di koran. Instagram atau Facebook? Instagram. Musisi indie? Alasannya dulu atau itu. Oke deh. Instagram atau Facebook ya apa? Instagram lah. Kenapa? Lebih receh. Lebih receh? Facebook kan banyak yang ini. Apa? Risik, politik dan agama. Gini. Kalau dari sudut pandang saya, Facebook itu punya pasarnya sendiri. Iya. Saya nggak di pasar itu, saya pasarnya modern. Oke, jadi di Instagram. Tapi nggak mungkin main. Kaget disana mah. Tapi masih main Facebook? Nggak. Udah nggak. Udah nggak. Oke. Makanya alasannya pilih Instagram. Iya. Oke, titik kalau begitu. Musisi indie atau musisi major label? Jangan gitu atuh nanti. Nggak. Ini jawabannya harus. Mereka telefon mah bauan. Nanti kayak gitu. Titans, indie atau major? Saat ini indie? Hah? Saat ini indie? Kenapa? Nanti ketika major. Whatever. Kita pernah di major, kita pernah di indie, kita pernah major, dan sekarang indie lagi. Ya. Kalau balik balik. Iya. Ya gimana wave aja, gimana gelombang. Iya. Tapi kayaknya pilih indie. Pilih indie. Oke, titik. Alasannya. Nggak, saya nggak perlu alasan kalau itu. Ulang-ulang. Cukup tahu saya. Oh my God juga oke. Cuma saya butuh mendongkrak. Oke. Pada teman-teman indie. Lebih memilih radio atau podcast? Radio. Kenapa? Karena di radio lah. Oke. Podcast itu bukan asing. Jangan dukung. Oke. Kalau besok ada interview atau ngobrol bareng di podcast, pilihannya? Podcast lama? Podcast. Eh, podcast marah, gue pilih podcast. Amu salah ngomong, tega banget sih. Kalau misalkan radio, emang lebih handy ya. Oke. Di mobil. Oh, iya. Kalau podcast, enggak ya? So-so sebenarnya sama menurut saya. Tapi karena saya nggak ngedownload si aplikasi itu, karena jadi nggak ada podcast. Beda aplikasi untuk streaming. Oke. Punya Spotify nggak di handphone? Enggak. Pakai YouTube Music. YouTube Music ada juga? Hah? Ada juga podcastnya? Tapi belum cari podcast yang sahanya. Ada yang baru dikenali beberapa sih. Cuma enggak lah, nanti aja lah. Oke. Website berita atau sosial media? Sosial media. Koran atau website berita? Koran. Membangun web media atau membangun... Website berita? Yes. Ya punya website berita lah, punya saya. Iya, terus kenapa tadi? Itu dibalikin. Oke. Membangun web media atau membangun YouTube channel? Dua-duanya web media dulu lah. Salah satu? Iya, web media dulu. Web media. Gen Z atau millennial? Saya sayang semua generasi. Semua generasi? Oke. Millennial. Info gosip atau info politik? Gosip lah. Gosip? Kenapa kok? Pas bagian gosip, minta alat kan ini. Tadi saya di-skip ini gimana ini? Kenapa saya ingin tahu? Kenapa memilih info yang lebih good? Karena saya berapa banyak di politik ya. Berita politik kayaknya itu. Aduh berat ya beban ini. Berat. Tapi kalau ternyata di situ ada cuan-cuan? Cuan-cuan nyonya-nyonya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa dah berisik. Ini kalau ngobrol sama jurnalis bisa nembak juga ya. Oke. Siap Kang Fikri. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan lancar untuk bisa mendapatkan informasi apapun. Dan penyampaian berita atau informasi kepada masyarakat di media apapun. Ini juga menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan enggak ada berita hoax yang mungkin bisa merusak daya pikir kita ya. Karena hoax atau berita yang miring itu bisa jadi opini buruk menurut saya. Benar enggak sih? Setuju kan? Mudah-mudahan enggak. Nah ini jangan sampai dari media itu sendiri yang membuat kalimat-kalimat yang bisa membuat masyarakat yang membaca atau melihat itu jadi opini yang negatif. Jangan sampai karena itu jadi efeknya negatif kemana-mana. Betul kan? Mudah-mudahan pembacanya makin bisa memilih. Bisa memilih ya. Bisa memilih dan harus serdas juga. Sukses untuk mikrofon.id juga. Sekali lagi kalau misalnya teman Mara yang sekarang nonton dan yang lagi dengar, boleh tahu enggak channel Youtube atau mungkin Instagram? Instagram dulu aja ya. Instagram. Sebenarnya semuanya masih under construction. Oke. Instagram apa tuh? Mikrofon.id pakai K ya. M-I-K-L-O-F-O-N dot id. Dot id. Jadi Instagramnya udah ada? Udah ada. Channel lain mungkin di Twitter? Twitter sama mikrofon. Ada juga. Youtube channel belum? Youtube otw. Otw. Pasti akan ada dong. Ya. Obrolan seperti ini menarik soalnya. Wah pasti. Titans, T5 semuanya. Come to me. Come to me. Thank you brother. Sama-sama. Kang Fiki terima kasih. Sama-sama. Teman-teman Mara. Iya teman-teman Mara. Sampai ketemu di talk aktif berikutnya dan pastinya sehat selalu. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax